Nih lihat ya sawah-sawahnya Sedang hijau Udah mulai ditanam ya dengan petani disini Wih Kokeel Kita sampai ke ujung nih Main di jembatan gantung Sukanegara di Dayo Ini juga salah satu tempat Spot foto keren nih Kalau di Dayo Kadang kali nanti teman-teman mau kesini ya Makanya saya antar nih Ini kalau gak salah ini Tempat ziaran nih guys Ini ya Pemerintah desa Sukanegara Makam Karoma nih Mbah Raden Mardan Abdurrahman bin Sheikh Maulana Mangun Reja Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya lagi berada di jalan Jonggol Cilengsi Atau jalan raya Transiogi ya Kalau dari belakang arah Cibubur Nah ini hari Sabtu Perjalanan saya menuju ke arah Pasar Sukamakpur Rute Puncak 2 Ini saya mulai start berangkat jam setengah sembilan ya Kurang sepuluh menit Kalau dilihat cuacanya sih kayaknya bagus ya ngedukung Ini kita OTW Ke arah Rute Puncak 2 Dan kebetulan Kita lagi janjian juga sama teman-teman Nanti kayaknya insya Allah Kita saling tunggu di Pasar Sukamakmur ya Oke guys Sebelum kita sampai ke arah Rute Puncak 2 Apa kabar kalian semua Tuhan saya mudah-mudahan kabar kalian semua baik Amin Buat teman-teman yang baru bergabung Atau mengklik video ini Selamat datang di channel youtube RU Bakmal Kalau kalian suka silahkan kalian subscribe Silahkan kalian share ke video sosial yang kalian punya Barangkali bermanfaat dan berguna Oke guys sedikit lagi kita sampai ya Di Tugu Tegar Beriman Jonggol Dari sini seperti biasa Saya akan ambil ke kanan Kalau lurus Arah ke Cari U Ke arah Cianjur Ataupun ke Bandung Oke Ini kita udah mulai masuk ya Di jalan Jonggol Daya Wuh Komunitas Sepeda disini semua nih guys Pada ngumpul Nah ini buat teman-teman ya Kalau belum ngisi bensin Di sebelah kiri ini ada SPBU Pertamina Barangkali mau Ngisi pool ya Nah nanti di ujung juga ada SPBU ya Saya yang ngisi Di SPBU kedua aja ntar Ini kita lagi menunggangin Si nyonya tua Kebetulan riding saya sendiri Biasanya bareng Aleta dan juga ibunya Nah kali ini Saya sendiri guys Karena kita mau Muter-muter seputar Puncak 2 Barangkali ada sesuatu yang bisa kita informasikan Dan kebetulan udah Dua minggu ya Saya nggak datang ke rute Puncak 2 Nah ini kita datang lagi Di hari Sabtu tanggal 8 Juni Oke Kita udah melewati Tugut Tegal Beriman Kita langsung Let's go Mengarah ke arah pasar Sukamakbur Oke guys Kita masih di jalan Jangan jonggol daya Nah ini ada Sahabat gadai Cepat ringan aman Cabang jonggol Nah dari sini kita ambil ke Kanan ya Kalau lurus Ke arah Alun-alun jonggol Oke Ini kita udah mulai Mengarah Ke arah Dayu Jadi tinggal Ikutin jalan ini aja Baru nanti Di ujung Di dekat Indomaret Kalau nggak salah ya Baru kita belok ke kiri sedikit Nah ini dia guys Yang saya maksud Indomaret ini ya Di ujung kita Ambil ke Kiri sedikit Itu kalau lurus Ke arah Kampung ular Atau ciorai ya Tapi Belusuk-belusukan gitu Bisa Sampai ke Kampung ciorai Nah dari sini Kita tinggal lurus aja ya Nanti di Ujung depan Baru kita Ambil ke Kanan sedikit Ini Suasana pagi Di jonggol Jam Setengah Sembilan Karena kita Janjian sama temen-temen ya Di Pasar Sukamakmur Jadi Udah lah Saya gas Duluan ya Nah ini dia ya Untuk Mengarah ke Arah dayu Dan juga Puncak 2 Sukamakmur Kita ambil ke kanan Kalau ke kiri Kalian Balik lagi Ke Arah Alun-alun Jonggol Oke Disini agak hati-hati Sedikit ya Karena jalannya Agak Sedikit sempit Jadi pas kita Belok Jangan Nyelonong-nyelonong aja Ngeri gitu Karena jalan ini Rame guys Nah Dari pertigaan tadi Nanti di ujung sini Saya berhenti sebentar Kita Si bensin dulu ya Si nyonya tua Artinya di SPBU Kedua Kalau di jalan Jonggol Daya Jadi Setelah SPBU Kedua ini Nanti gak ada lagi SPBU guys Paling Pompom Mini gitu Banyak Oke Dikit lagi ya Kita mau Berhenti Sebentar Nah ini ya Ada jembatan Ciri-cirinya Di bawah ada kali Tapi kurang tahu Kali apa ya Namanya ya Lihat ya Jam setengah Sembilan aja Di jalan Jonggol Daya ini Rame banget Kita Slow aja Apalagi ini Berangkatnya Masih Tergolong Pagi Nah ini dia nih guys SPBU Kedua ya Di jalan Jonggol Daya Kita Kasih minum dulu Sehingga Tua Pertamak Nih Kayaknya Pertamak Di sini nih guys Oke Nanti kita lanjut ya Karadaya Dan Pasar Suka Makbur Widih Langitnya Langitnya Biru banget guys Tapi gak ada Awan-awan putihnya ya Cuman biru doang ya Oke lanjut ya Kita udah isi bensin Alhamdulillah Sininya tua Udah kita isi Pool Kita langsung Gaskin Pengarah ke arah Pasar Suka Makmur Rute Puncak Dua Oke guys Setelah tadi kita habis Isi bensin Di SPBU Kedua Di jalan Jonggol Daya Nah ini kita sampai ya Di Pasar Daya Ini sebagai patokan nih guys Kalau kalian misalnya mau ke arah Rute Puncak Dua Pasti Ngelewati Pasar Daya Suasana Pasar Daya Jam Setengah Sembilan Kurang Kayak gini ya Karena saya jarang-jarang nih Ngelewati Pasar Daya Kayak gini Pagi ya Kantor Desa Sukanegara Oh ini guys Sebelah kiri Jadi Kantor Desa Sukanegara ini Berhadapan dengan Pasar Daya Nah ini juga ada SD Negeri Sukanegara 01 ya Jadi Kalau disini Sekolahnya masuk nih guys Hari Sabtu Kalau di Depok Libur Hari Sabtu Nah dari sini Saya coba Ambil ke kiri Sebentar ya Nunjukin teman-teman Wisata Kali Cipamingkis Nah Ini ya Jadi kita ambil ke kiri sebentar Nanti saya keluar lagi Baru kita ke arah Sukamakmur Kumpung masih pagi nih Nah ini jalan alternatif nih Kalau kalian misalnya mau ke arah Gunung Batu ya Lewat sini bisa nih Waktu jaman Durian Jonggol lagi berbuah Lebat Atau musim durian ya Di jonggol Saya sering lewat sini nih guys Jadi lewat Sukadamai Sebelum sampai ke Pasar Sukamakmur Kita eksplor dulu nih Wisata yang ada di Dayu Salah satunya Kali Cipamingkis Disini juga ada nih Jembatan Cipamingkis Nanti di ujung sini ya Dulu teman-teman Suka penasaran tuh Pernah melihat Video saya ya Yang Saya Upload Namanya Curug Adam Sari Dayu Nah Lewat inilah jalannya Jalannya tuh Pas mobil satu Nah Ini dia nih guys Misalnya Kalau kalian mau ke Curug Adam Sari Yang pernah ada di konten saya Nih tinggal lurus aja nih Nah Saya mau nunjukin teman-teman ya Wisata yang ada di Jembatan Cipamingkis Nah Ini dia ya Ini ada Rumah mewah Putih ya Bagi patokannya Barangkali nanti Kalian mau ngajak Bocil Main air Di Kali Cipamingkis Nah Kalinya tuh ada disini nih guys Di bawah sini Nah Lewat sini nih guys Kita masuk nih Ini ada warung Kita ke Kali Karena kalau Kali Itu biasanya Idolanya para bocil-bocil Apalagi sebentar lagi Liburan sekolah ya Liburan sekolah tuh banyak Anak-anak pada Lain ke Kali guys Disini Pada Disini pada Nambang pasir ya Eh Nambang batu guys Nah Ini dia nih Tapi kalinya agak itu ya Agak apa namanya Kalinya agak Butek Tuh liat ya Tuh Jembatan Jembatan Cipamingkis Tuh kesana tuh Naik ke atas ya Ke arah Gunung batu Ngelewatin Suka damai Nih ya Jadi kayak gini nih Suasana pagi hari Jam 9 kurang ya Pemandangannya ada Bapak ya Lagi Ngangkutin batu Jadi di hulunya Disana tuh guys Jembatan Suka negara Ini jadi saya nganter Temen-temen ya Sampai ke Kali Cipamingkis Aman sih Kalau buat Boca-boca Disini ya Main air Tapi ini Agak sedikit keruh Tuh kalau liat Di ujung tuh Ada yang Nyuci ya Ibu-ibu Oke Dari sini kita putar Balik lagi ya Saya cuma nunjukin Sebentar ya Sama temen-temen Jadi wisata Kali Cipamingkis Oke Kita balik lagi ya Ke arah Pasar Daye Cuma Nunjukin Sebentar doang Ke temen-temen Tempat Bocil Main air Yang ada di Daye Kita tahu Lebih tepatnya Kali Cipamingkis Ini tadi kita lewat sini ya Kita balik lagi Oke Kita mengarah ke arah Pasar Daye Pukes Masukan Negara Oke guys Kita keluar lagi ya Di Jalan ini Nah Tadi kita dari sana ya Tuh dari arah Pasar Daye Sekarang kita ke arah Sukamakmur Oke Kita langsung Let's go Lurus aja Ikutin Rute ini ya Oke guys Saya berhenti sebentar ya Kita di jalan Jonggol Daye Nah ini jalan alternatifnya guys Dari Kelapanunggal Kalau kalian misalnya Dari Kelapanunggal Mau ke Jonggol Nah Keluarnya sini nih Langsung Ke arah Pemancingan Kadu 2 Ini yang ada di ujung sini nanti ya Pemancingan kadu 2 Adanya di Sebelah kanan Barangkali nanti Teman-teman Dari Kelapanunggal Atau Lebih tepatnya Pemandian Sodong Itu kan ada jalan tuh Kalau ngikutin Lurus terus Bisa tembus ke Jonggol Nah itu tadi ya Jadi kalian gak usah bingung Wah Kalau dari Pemandian Sodong Lapanunggal Kemana nih ya Nah itu tadi keluarnya Nah ini sebagai ciri-ciri Pemancingan kadu 2 Ini Nah disini nih ada tempat kopi nih guys Tapi belum buka ya Ini Ini sebenarnya Viewnya bagus Ini kalau gak salah ini Tempat Ziara nih guys Ini ya Pemerintah desa Sukarnegara Makam Karoma nih Mbah Raden Mardan Abdurrahman Bin Seh Maulana Mangun Reja Ini yang ada di Kampung Daya ya Sukarnegara Barangkali teman-teman Mau ziara Ini ada nih Lewat sini Tapi kita gak masuk ya Kita langsung Lurus Ini buat nyantai Juga ada Warung nih Sebelah kanan guys Oke Kita langsung Lihat gue ya Ke arah Jembatan Gantung Sukarnegara Berhenti dulu guys Wow Daya lagi musim Tanam padi nih Ini kalian bisa lihat ya Gokil Lagi menghijau nih Keren Oke Kita langsung lanjut ya Tunjukin ke teman-teman Jadi berarti Di Daya ini Mirip-mirip Kayak di Bogor Barat Di Daerah Pamijahan Sama guys Lagi Menanam padi juga Disana Lagi hijau Ruyuk-ruyu Mantap tuh Berarti kalau ke Teras Sering Cisalada Gokil tuh Bagus Karena kan Viewnya persawahan Yang ada di Bogor Barat Jadi bisa kita lihat Tadi ya Dari Daya Padi disini Lagi hijau Ruyuk-ruyu Oke guys Setelah tadi kita Lihat persawahan Ya Di Daya Nah ini Dikit lagi Kita sampai Di Wisata Kali Cipamingkis Atau Jembatan Gantung Sukanegara Nah ini Yang disebut dengan Warung panjang ya Kalau di Daya Coba kita Ke kiri ya Tunjukin teman-teman Nah kita masuk Disini Ini jembatan Gantung Sukanegara ya Yang ada Di Daya Masih sepi Guys Karena masih Ini kali ya Masih Pagi nih Lihat ya Itu kayaknya Ada Acara ya Kalau dilihat Di ujung itu Oke Kita sampai Ke ujung nih Main di Jembatan Gantung Sukanegara Di Daya Ini juga Salah satu Tempat Spot foto Keren nih Kalau di Daya Barangkali Nanti teman-teman Mau kesini ya Makanya saya Antar nih Nah ini Kalau ke ujung Kemana nih Bang Heru Ini kalau gak salah Ke ujung Tembusnya Ketadi tuh Ke Jembatan Cipaminkis Yang di video sebelumnya Saya main kesitu ya Kata masyarakat Disini sih Tapi saya belum pernah ya Ngikutin aja Jalan ini ya Kesana Oke kita putar Balik lagi ya Nah kalau misalnya Kalian mau Naruh motor Pakirnya disini nih Di bawah Disini ya Kayak Sampai ke bawah nih Coba kita Ke bawah ya Nunjukin ke teman-teman nih Sambil kita Sambil kita Nyari Sarapan nih Di Kali Cipaminkis Ini sekarang Udah maju ya Dulu gak ada Kayak gini-gini Bangun-bangunan ya Nah ini juga ada Rumah makan Wih Mantep ya Kita berhenti Kita berhenti sebentar Disini ya Wih Mantep Hahai Oke guys Akhirnya Saya berhenti disini ya Kita sambil Makan Pagi nih Karena ini baru jam Dan kebetulan Kita janjian Nama Bang Sahrul Channelnya Jalan-jalan Oficial Dan juga Sama Kang Uye Kayaknya sih Saya paling pagi nih Berangkatnya Makanya saya Nyari sarapan Disini dulu Nah ini Sekalian Ngasih tau Ke temen-temen ya Jadi disini Tempatnya Keren banget Misalnya Kalau kalian Mau Nyari makan Jadi tempat Duduknya Enak banget nih Ini persis Di pinggir Kali Cipaminkis Nah itu ya Itu jembatan gantung Yang suka dipakai Buat selfie-selfie Foto Sama orang-orang ya Oke Sambil kita Nunggu sarapan Pagi ya Kebetulan saya pesan Ayam bakar Dan juga Tek hangat Manis Tih Kalian bisa lihat Asik banget tempatnya Jadi kalian bisa Makan disini ya Atau kalau Kebetulan kalinya Lagi cakep Disini Kalian Nemanin bocil-bocil Pada main air Tapi nih Kalau dilihat Apa Mungkin sering hujan ya Di hulu Jadi Agak sedikit Butek Oke Sambil kita Nunggu Pesanan Makanan saya Ayam bakar Dan juga Teh hangat manis Kita lihat Suasana di Kali Cipaminkis Daye Oke guys Alhamdulillah Pesanan Ayam bakar Dan juga Teh hangat manis Jadi Sebelum sampai Ke arah Rute puncak 2 Pasar Tukamakur Jadi kita makan disini ya Di Jembatan Gantung Tukanegara Oke nanti kita lanjut lagi ya Kita makan dulu Bismillahirrohmanirrohim Oke makan Sambalnya boleh juga ya Mantap Ini rekomendasi nih Buat teman-teman Kalau mau karar Rute puncak 2 Atau malah kalian Ingin Bencis Kalian main air disini Ngajak kucil Atau ngajak teman-teman Tempatnya asik Tadi Kita kirain pagi-pagi tuh Belum siap gitu Tarapan jenisnya nasi Khawatirnya ketemu Mie Mie lagi gitu Eh ternyata Disini udah Ready Salah satunya yang bakar Mantap dah pokoknya Kita makan dulu ya Nih Ada si Meong guys Lagi makan Nyamperin dia Ini naik Nih naik ya Tuh Nih Naik Naik aja Ini kita Makan bareng pos Nih bakar Nyamperin dia guys Jadi nanti Merencana Dari Pasar Suka Makbur Kita mau ke Rawagede guys Review Tempat yang Asik Namanya Sudut pandang 95 derajat Mungkin kalian penasaran Jadi di video terpisah Nanti kita review ya Jadi saya gak bilangkan sendirian Ada BBC Explore Insya Allah ya Yang akan hadir Kang Uye Dan juga Jalan-jalan Opesial Mungkin juga Halika Pro Juga Nyusul Mudah-mudahan sih Kita bisa bareng ya Jadi kalau Review Rute Puncak 2 Kalau kita bareng teman-teman Asik aja gitu Jadi semakin banyak Teman ngobrol Semakin enak ya Oke lanjut makan ya Ini udah sedikit lagi Selesai nih Sambil lungguin teman-teman Ternyata nih saya duluan ya Yaudah lah Kita nungguin Teman-teman Nanti dia nyusul ke sini Oke guys Alhamdulillah nih Teman-teman Yang saya tunggu Udah datang semua Ini ada BBC Explore Ada Ali Kapro Nah ini ada Jonggol Turunan Kidul Nah ini orangnya Ini ada Kang Uye Ini kita udah Akan tadi disini ya Sambil lungguin teman-teman Teman-teman Alhamdulillah Udah datang Satu lagi Tadi mana ini Bang Sahrul Jalan-jalan ofisial Ini area parkir ya Oke kita bayar dulu ya Ini tempatnya asik guys Jadi Kalau kalian mau Karang rute puncak 2 Wajiblah mampir Sebelahnya persis banget Kali Cipa Mingkis Teh Unten Saber Saber Raha teh Makan mati manis ya 25 Iya Sama itu Teman-teman Kopi 2 Iya 2035 Terus siapa Ada lagi gak yang nambah Gak ada Udah itu doang Udah semua ya Jadi semuanya 35 Ini warung Teteh siapa Kalau boleh tau Warung Bang Yadi Mang Yadi Ada izin masuk Di Youtube saya ya Jadi berapa tadi 35 50 ada kan Ada ya Oke siap Nah ini namanya Warung Bang Yadi Kata si Teteh Oke guys Cukup lumayan murah ya Kalau kalian misalnya Mau Ngopi-ngopi Pokoknya asik lah Tempatnya Ini kalau kita Janjian Teman-teman Pokoknya asik lah Oke dari sini Kita langsung Lanjut ya Ke arah Pasar Suka Makmur Rute Puncak 2 Oke guys Dari Warung Bang Yadi Daya Ini setelah kita janjian ya Sama teman-teman Tadinya kita mau Janjian di Pasar Suka Makmur Tapi kita Janjian disini aja Tempatnya asik Enak lah pokoknya Dan disini lengkap ya Kita mau makan Ada semua Nah ini kita melintasi Jembatan Gantung Suka Negara Kita balik lagi ya Karena kita mau ke arah Puncak 2 Ini ya Teman-teman semua Rekan-rekan Youtuber Puncak 2 Jadi nanti Jadi nanti di video terpisah Saya coba untuk Review 95 derajat pandang Yang ada di Luang Datar Yang arah ke Rawagede Oke Jadi sensasi melintasi Jembatan Gantung Suka Negara nih guys Nah dari sini Di ujung jembatan ini Kita ke Kiri ya Karena kita mau ke arah Suka Makmur Oke Untuk ya Ya Oke guys Langsung kita Let's go Dari Warung Panjang nih Namanya Ini ya Suasana Warung Panjang Daya Ini teman-teman Udah pada Duluan Alhamdulillah ini Udah cukup lumayan siang Udah jam Hampir jam 11 Nah ini kalau mau Ke bawah ya Sebelah kiri Kalau kalian mau Main air Ngajak bocil Ini kita langsung Gaskan Mengarah ke arah Pasar Suka Makmur Rute Puncak 2 Nah ini Jalan-jalan Opesial nih Di depan saya Itu ada Kang Uye Itu ada Alika Pro Dan juga ada BBC Explore Di depan ya Kita Akhirnya bareng nih Sama Jonggol Turunan Kidol Wih Banyak orang-orang pada Mau touring nih guys Sekarang Rute Puncak 2 Mantap Nih Sawanya udah mulai hijau Ruyu-ruyu Oke Keren Mantap Oke Tagaskan ya Dari sini Nanti saya closing Seperti biasa Di Pasar Suka Makmur Wow Banyak guys Yang mau ke arah Rute Puncak 2 Ini salah satu contoh ya Kalau cuaca bagus Di hari-hari weekend Kayak gini Banyak orang-orang ya Mengarah ke arah Rute Puncak 2 Karena Puncak 2 Sekarang primadona banget Asik lah Untuk kalian kunjungi ya Semenjak jalannya Udah dibenerin Nama pemerintah Rupanya gokil Oke Nanti kita ketemu lagi ya Di Pasar Suka Makmur Ini kita masih di Jonggol nih guys Oke guys Ini kita udah mulai masuk ke Suka Makmur ya Selamat datang di Suka Makmur Atau kecamatan Suka Makmur Berarti di belakang kita Jonggol ya Nah ini setelah darida ya Kita mulai masuk Di Kawasan Suka Makmur Jadi jalannya mulai Meliuk-liuk guys Nah 5 teman-teman saya Udah di depan Ini saya Paling bontot nih Kalau di keluarga ya Paling terakhir Motor Tuh teman-teman saya Ada disitu semua tuh Jadi kita janjian lagi Review-review Seputar Wisata yang ada di Puncak 2 Suka Makmur Ini kita mengarah ya Ke arah Pasar Suka Makmur Karena Pasar Suka Makmur tuh Sering banget ya Menjadi tempat Opening saya Kalau saya mau review Rute Puncak 2 Eh luar biasa Mataharinya Cukup Menyengat ya Dan terlihat Langit Biru banget guys Mantep dah pokoknya Mudah-mudahan Sampai kita Pulang Oke Ini kita langsung Let's go ya Ke arah Pasar Suka Makmur Jadi kalian tinggal Lurus aja guys Kalau kalian ingin Ke arah Rute Puncak 2 Daerah Pila Kayangan Maupun ke arah Sentul Dan juga Citrop Cibinong Jadi jalan ini Bisa semua nih guys Nanti Pecahnya di Pasar Suka Makmur Lihat guys Anjay Kalau cuaca cerai ya Tuh Gunung Hanjawung Nampak jelas Nah ini baru keren nih Langitnya Biru Terus ada Awan-awannya Mantep dah Nah dari sini Nanti kita Melintasi Seput Sawah Keren dah Kalau di Suka Makmur ya Wih gokil nih sekarang Lubang-lubang Udah ditutupin Pakai Asphalt guys Mantep Kayaknya belum lama nih Ditutupin Karena ada Berapa bagian Yang berlubang-lubang ya Tapi udah mulai Ditutup Pakai asphalt Keren Nah ini dia nih Habis tajakan ini Di ujung sebelah sana Kita Melintasi spot Persawahan Kalau yang ada Di Daerah Suka Makmur Ini ya Karena tempatnya Gokil Menurut saya Keren Apalagi Siang cerah Kayak gini ya Padi lagi Menghijau Ruyuh-ruyuh Ini kayak Di sebelah kiri Ditambah Langit Berwarna biru Dan juga ada Awan-awan putih Kayak gitu Wih pokoknya Mantep dah Jadi apa ya Menambah Kayak Background gitu Kalau di kamera Mantep Nah ini ya Kita udah mulai Melintas Di persawahan Terindah Di daerah Suka Makmur Emang bener Bang Heru Bener nih Kalian lihat ya Tuh Gokil guys Ini tempat Terkeren Kalau menurut saya Sebelum kita Mengarah ke Arah pasar Suka Makmur Ini lihat ya Sawah-sawahnya Sedang hijau Udah mulai ditanam ya Dengan petani disini Wih Gokil Ini enaknya Kalau kita riding Cuaca cerai ya Oke Kita gas Nah ini dia nih guys Tadinya disini Lobang cukup Lumayan Dalam ya Sekarang udah Ditambah Pakai Aspal Mantep Mantep Ada Perubahan ya Sedikit Jalan yang mau menuju Ke arah Pasar Suka Makmur Ini Nah ini dia ya Kita sampai Di Pasar Suka Makmur Jadi setelah Sampai disini Tinggal kalian Mau kemana nih guys Kalau kalian Misalnya Mau ke arah Citerap Kalian tinggal lurus ya Ke Sentul Cibinong Nah lurus Tapi kita mau Ke arah Rute puncak 2 Jadi kita ambil Sebelah kiri Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Menghibur teman-teman ya Setelah kita review Jalan Tempat-tempat nongkrong Jadi saya tutup Sampai disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax